Halo semuanya Halo pelajar online di video kali ini teman-teman tanggal 26 Juni hari minggu gue mau ngirim paketan seperti biasa ke JNT dan setelah gua ngelewatin pos kata yang jaga posnya itu ada paket untuk gua teman-teman dan akhirnya untuk paketan untuk kartu yuknya itu datang teman-teman setelah beberapa hari menunggu sekitar satu minggu ya dan kita langsung unboxing aja teman-teman untuk kartu yuknya bentuknya seperti apa dan untuk prosedurnya itu kayak gimana dan untuk kali ini gue akan langsung mengunboxing dan juga sekaligian atau sekaligus mengaktifasi kartu yuknya ke aplikasi yuk yang ada di handphone gua teman-teman sekarang kita unboxing dulu teman-teman jadi ini untuk tampilan yuknya untuk paketan yang datang itu seperti ini dia yang berbackron hitam dan orangnya ini kita langsung buka aja teman-teman dan ini adalah kartu yuknya dan memang untuk kartu yuk ini dia itu logonya itu GPNnya sekarang dan memang rata-rata untuk kartu debit maupun kredit itu memang disarankan atau dianjurkan itu GPN dikarenakan untuk lalu lintas uangnya itu tidak ke luar negeri dulu kalau nggak salah kayak gitu ya jadi dia ada perputaran uangnya itu dari lokal ke lokal jadi disini dia ada nomornya teman-teman ada nomor serinya dan sekarang ada nomor kartunya dan sekarang kita akan langsung mengaktifasi aja teman-teman biar lebih cepat untuk cara mengaktifasinya kita masuk di aplikasinya setelah itu disini kita tinggal klik aja kalau disini ada perintah untuk memasukkan nomor kartu yuk dan untuk nomornya yang ada di yang terkara di depan tadi ya teman-teman Hai dan setelah selesai kita pastikan lagi untuk nomornya sama Hai setelah itu kita yang bawahnya juga sama kita disuruh untuk memasukkan nomor kembali nomor kardu dan saya coba copy paste ternyata nggak bisa jadi saya coba tuliskan untuk manual jadi nomor yang atas dan yang bawah itu mesti sama dan untuk nomor kartunya pun semuanya harus sama setelah selesai kita lanjut disini kita disuruh untuk memasukkan kode yang dikirim ke nomor kita nanti ada otp yang masuk di SMS melalui SMS atau WhatsApp yang yang dicek aja lalu tinggal dimasukkan setelah itu kita tinggal memasukkan digit enam digit sandi transaksi sandi transaksi itu adalah sandi yang ada di aplikasi yuk kita di sini kita tinggal masukkan dua kali memasukkan sandinya dan langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah verifikasi untuk muka ya untuk verifikasi muka lah intinya jadi disini kita disuruh mengedip lalu disuruh untuk menengok ke kanan dan ke kiri setelah itu langkah selanjutnya saya disini ada keterangan bahwa untuk kartu yuk ini adalah bukan untuk tarik tunai bukan juga untuk menabung atau penyimpanan uang tetapi untuk melakukan pembelanjaan teman-teman dan untuk aktifasi kartu yuk pun telah selesai jadi seperti itu ya teman-teman untuk unboxing untuk video kali ini tentang unboxing dan juga cara mengaktifasi kartu yuk teman-teman jadi kurang lebih disini kan untuk otp dari pemberitahuan dari SMSnya itu tanggal 23 dan tanggal 24 dikirimkan 2526 sudah sampai jadi kurang lebih dua hari setelah ada otp pemberitahuan dikirimkan Oke dicukupkan untuk video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa sampai bertemu lagi di video selanjutnya salam pelajar online selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati